. Sri Mulyani sempat dua kali diperiksa KPK terkait kasus dugaan penyimpangan pengucuran dana talangan, 6,7 triliun rupiah kepada Bank Senturi, masing-masing pada 29 April 2010 dan 4 Mei 2010. Ketika itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KKSK. Satu hari setelah diperiksa KPK, Sri Mulyani menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan RI pada 5 Mei 2010, dengan alasan mendapat tawaran dari Bandunia sebagai Direktur Pelaksana Bandunia. Proses penunjukkan Sri Mulyani sangat aneh dan tidak lazim. Sri Mulyani mengaku tidak pernah melamar ke Bandunia untuk posisi apapun. Tetapi, tidak ada angin dan tidak ada hujan, Bandunia mengumumkan penunjukkan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bandunia, melalui siaran pers yang dipublikasi Bandunia di Washington, Amerika Serikat, pada 4 Mei 2010 atau 5 Mei 2010 waktu Jakarta, satu hari setelah diperiksa KPK untuk kedua kalinya. Penunjukkan Bandunia ini sangat melecehkan rakyat Indonesia. Karena Bandunia secara sepihak menunjuk, artinya, membajak Menteri Keuangan yang masih aktif, dari sebuah negara berkembang anggota Bandunia, yang sedang menghadapi proses hukum di KPK, sebagai Direktur Pelaksana yang akan berkantor di Amerika Serikat. Terlepas apakah yang bersangkutan, atau Presiden RI, memberi persetujuan atau tidak. Penunjukkan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bandunia ini patut diduga keras bersifat politis, dan sekaligus telah melakukan intervensi hukum Indonesia. Alasan penunjukkan Sri Mulyani karena berprestasi justru lebih melecehkan rakyat Indonesia. Kalau Sri Mulyani memang berprestasi, seharusnya Bandunia membiarkan Sri Mulyani menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Keuangan sebaik-baiknya. Bukan malah membajak. Karena salah satu tujuan Bandunia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang. Sepengetahuan saya, mohon Bandunia berkenan memberi klarifikasi. Bandunia selama ini tidak pernah menawari atau mempekerjakan Menteri Keuangan yang masih aktif. Bandunia tidak pernah membajak Menteri Keuangan dari negara lain. Kasus penunjukkan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bandunia merupakan kejadian satu-satunya. Bandunia bahkan harus menolak seandainya Sri Mulyani mengajukan lamaran untuk bekerja di Bandunia, sampai permasalahan hukum yang bersangkutan selesai. Hal ini menunjukkan Bandunia tidak profesional, dan rakyat Indonesia mempertanyakan standar etika dan moral pimpinan Bandunia ketika itu, Robert Zoellick, bagaimana Bandunia bisa menunjuk seorang Direktur Pelaksana yang sedang diperiksa Lembaga Anti Korupsi, KPK? Sri Mulyani ketika itu merupakan Ketua KKSK yang mempunyai kekuasaan memberikan dana talangan kepada Band Senturi. Kepergiannya meninggalkan Indonesia akan membuat sulit pemeriksaan selanjutnya, dan ini akhirnya terbukti. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bandunia bersifat politis dan sekaligus melakukan intervensi terhadap proses hukum di Indonesia. Saat ini, Sri Mulyani sedang menghadapi megaskandal korupsi kolektif di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, DJP, dan Direktorat Jenderal Bia dan Cukai, DJBC. Nilainya sangat luar biasa besarnya. Menurut PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada indikasi pencucian uang hingga mencapai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, rakyat Indonesia menuntut keras kepada Bandunia dan institusi internasional lainnya untuk tidak lagi melakukan intervensi proses hukum di Indonesia, seperti yang sudah terjadi sebelumnya pada 2010. Rakyat menuntut proses hukum megaskandal korupsi kolektif di Kementerian Keuangan Wajib diusut tuntas. Megaskandal korupsi kolektif ini berdampak sangat buruk bagi rakyat Indonesia, membuat rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun, membuat utang pemerintah naik drastis, membuat pemerintah tidak berdaya memberantas kemiskinan. Salam Deddy Ahmadi Official